Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang sedang berlibur di kota Yogyakarta Kota-kota Gudik Dan ternyata Gudik Yogyakarta memang khas Jadi Gudik Yogyakarta itu sangat terkenal dengan Rasa manisnya ya Tentu saja bedanya dengan di Prokerto Kalau Prokerto Gudiknya rasa asin Dan kreceknya itu sama-sama pedas Tapi kelihatannya lebih pedas Jogja Nah kalau ingat krecek Maka saya pernah tinggal di Semarang selama 4 tahun ya Di sana tidak ada krecek tapi ada rambak Tapi sebenarnya sama itu Rambak dan krecek itu sama Tapi kalau di Semarang Rambak itu dimasak sebenarnya juga hampir mirip-mirip dengan krecek Tetapi di Semarang biasanya dimasak dengan kuah Kuah warna merah Cabai merah Dan kemudian biasanya ada ladanya Nah yang masuk ke dalam masakan itu biasanya ada krecek atau rambak Kemudian mangut Kemudian tahu dan tempe Jadi salah satu makanan favorit saya di Semarang itu Makanan tahu, tempe, mangut dan krecek atau rambak gitu Nah jadi kalau mengamati makanan ya Nah mangut ini termasuk ikan yang kelihatannya dibakar ya Karena biasanya kalau dalam masakan itu warnanya hitaman Tapi biasanya ada tusuk-tusuknya gitu Jadi kalau makan krecek Nah mangut Tusuk-tusuknya harus dibuang gitu ya Supaya tidak mengganggu lah Misalnya untuk memotong Apa Mangut itu Supaya mudah dimakan gitu Ya itulah Kesan kuliner ya Kita sedang Berlibur di Jogja Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh